Saya mencoba mengulas secara singkat mengenai film live action Mulan 2020 dari jalan cerita hingga keseluruhannya menurut opini pribadi film ini semula dijadwalkan tayang perdana pada akhir Maret lalu namun karena pandemi covid-19 Disney menunda penayangannya beberapa kali hingga memutuskan tayang terbatas di beberapa negara tapi tayangnya diganti di platform Disney Plus yang baru aja dirilis dari rumor yang beredar kenapa terbatas karena beberapa negara memboikot film ini karena pemeran utamanya Liu Yifei pernah menggunakan kata-kata yang menyinggung para demonstran Hong Kong kala itu dan juga beberapa orang-orang Chinese juga katanya tidak suka dengan gaya penceritaan Hua Mulan yang dianggap menghina leluhur mereka kalau mau lebih jelasnya nih gue kasih linknya di atas pojok kanan gue klik aja next sebelum kita mulai ceritanya gimana biarkan yang satu ini lewat dulu ya bukan iklan cuma pamper doang kok 5 detik doang awliyaula channel film live action Mulan dan disetradari oleh Niki Karo Karo Sopo Mase sementara naskahnya ditulis oleh Rick Java dan Amanda Silver dan para pemerannya Liu Yifei sebagai Hua Mulan selebihnya lu semua pasti udah pada tau lah siapa-siapanya ya kan Jet Li, Donnie Yen, Jason Scottley, Gong Li, dan lain-lain oh iya gue sendiri sampe gak kenal loh sama Jet Li cara dia tuh di makeupnya beda banget pas dia jadi raja gitu ini mungkin karena udah lama gak liat Jet Li sekarang kali gimana ya jadi gak kenal sekedar info film live action Mulan sudah dirilis secara resmi pada tanggal 4 September kemarin sinapsis singkatnya aja dulu ya nih gue ceritain bukan dongeng loh ini filmnya sedikit sesuai dengan film animasi yang pernah tayang pada tahun 1998 katanya begitu berkisah tentang seorang perempuan muda belia Cina yang menyamar sebagai seorang pria untuk bertarung menggantikan ayahnya sebetulnya jika dibilang untuk bertarung menggantikan ayahnya agak kurang tepat karena fakta di filmnya dia gak disuruh buat ngegantiin melainkan nyelonongboy alias ngabur dengan kepaksa karena gak tega liat ayahnya ngotot buat pergi ke medan perang yang keadaannya sudah tua dan pincang ya alamat baru latihan udah mau car nih si bapak emang sih si bokapnya Mulan Jamilah ini hehehe kok Mulan Jamilah Mulan Jami dong kali ya maksudnya si bokapnya Mulan ini pahlawan perang tapi kan itu dulu jaman dia masih gagah perkasa sebelum sakit-sakitan kayak sekarang nah Mulan jadi punya beban membawa kehormatan keluarganya cie pesan moral versi di animasinya sih gue belum nonton tapi kalau merujuk dari film-film Disney yang udah-udah sih sepertinya sih sama persis sama yang di animasinya karena di keluarga Mulan anaknya cewek semua makanya Mulan nekat ngabur bawa baju silah, pedang, dan pusaka keluarga dan bergabunglah dia bersama resimen laki-laki semua karena takut ketahuan Mulan jadi nggak pernah mandi sampai temen-temen sebaraknya pada mau muntah kebauan alhasil malam-malam Mulan mandi di danau nggak tahu sih danaunya dimana itu perasaan kayaknya deket barat nggak ada danau deh ajaib nih film kisah Mulan terinspirasi dari legenda tentang Hua Mulan seorang pejuang perempuan Cina dari periode dinasti utara dan selatan pada tahun 420 sampai dengan 589 Masehi Produser film LiveX Semulan mengatakan ada perbedaan versi baru ini dengan animasinya salah satunya adalah dihilangkannya satu karakter yaitu General Lee Seng untuk menanggapi gerakan tagar MeToo yang selama beberapa tahun terakhir digaungkan dalam versi animasi General Lee Seng bukan hanya menjadi karakter kunci namun menjadi karakter juga dalam menarik perhatian dengan penampilannya yang menawan serta kemampuan seni bela dirinya yang mumpuni Lee Seng juga memiliki ikatan asmara dengan karakter lain yang maskulin yaitu Piping dan menunjukkan perwakilan dari kelompok LGBT gokil kan di tahun 1998 di animasinya udah ngeracunin orang-orang pakai karakter LGBT hal ini juga yang membuat Mulan yang sudah tayang kemarin akhirnya harus memangkas lebih dari 45 menit menghilangkan karakter LGBT itu baiklah ini waktunya gue gak isah opin setelah gue nonton film ini seperti biasa Disney selalu memberikan film dengan efek CGI atau gambar yang adem di mata bersih dan rapi penuh warna dan cocok untuk ditonton juga oleh anak-anak usia 13 tahun ke atas adegan bertarungnya juga masih dalam tahap wajar tidak ada darah muncrat sana-sini dan kematian penjahat utamanya juga sangat mudah cukup tangting-tangting-tangting pedang plus bacotan semangat buat Mulan menang dari sang raja sudah cukup memberikan efek cerah yang luar biasa karena posisi sang kaiser lagi diikat udah siap mau dicemplungin ke lahar panas di dalam tungku bacot deh tuh udah kayak Naruto by the way anyway Mulan juga pake jurus bacot no jutsu milik Naruto buat menyadarkan penyihir perempuan agar bertobat udah kayak Tobi dibacotin Naruto pas perang dunia Shinobi keempat secara keseluruhan saya kurang puas dengan adegan perang berjamaahnya masa cuman gitu doang adegan demi adegannya udah gue liat semua dari tahun lalu via trailernya selebihnya cuma ampas agak membosankan juga waktu di awal-awal film yang nyeritain Mulan itu gimana tingkahnya sedari kecil alias kelamaan buang-buang waktu aja kayaknya sutradara pengen banget nampilin sisi dramatis dari Mulan alih-alih dramatis malah ngantuk gue selebihnya ya silahkan tonton sendiri ingat jangan nonton film bajakan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati